Saya ingin minta tanggapan ke Bu Siti juga di sini. Bu Siti, apakah ideal membicarakan koalisi? Maksud kami di sini mungkin lebih ke komunikasi ya, membuka komunikasi untuk menjalin rekonsiliasi, begitu ya. Itu sejak sekarang, saat gugatan di MK ini juga masih tengah berlangsung. Apakah sudah ideal itu, Ibu? Ya, bicara ideal ya. Jawabannya ideal juga ya. Karena pemilu itu adalah kompetisi kontestasi, maka pastinya ada yang menang, ada yang kalah, kan gitu ya. Tapi dalam konteks Indonesia disebutkan tadi itu, supaya tidak mengancam sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu ada kaidahnya, ada fatsunnya. Apakah pertemuan kemarin itu, katakan gitu ya, ini adalah too much too soon gitu ya, untuk satu koalisi yang ideal gitu. Kan kita harapkan koalisi yang ideal itu yang relatif permanen. Karena koalisi dibangun sejak awal, itu adalah koalisi yang bukan begitu dibuat gitu ya, segera setelah pilpres diumumkan kocar kacir. Tidak seperti itu. Nah, maka ini yang tidak diawali sejak pemilu ke pemilu itu selalu seperti itu. Pemilu 2019 juga seperti itulah. Kalau idealnya ya tidak kocar kacir tusun seperti ini, apalagi masih menyisakan berbagai persoalan yang diidentifikasi sebagai pelanggaran. Nah, ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu, tuntaskan dulu, karena ini akan, apa, istilahnya terwarisi untuk pilkada serentak yang... Jadi membuka komunikasi itu tadi sebenarnya jangan dulu begitu? Komunikasi boleh, tapi kan ini politik banget. Oke. Tidak bisa, tidak diartikan politik gitu ya. Apalagi ini pertemuan antara elit tokoh penting politik. Tidak mungkin tidak ada, apa, istilahnya itu substansi politik. Jadi ini politik banget. Tapi wajar sebagai capres terpilih, Bu Siti, ingin mencoba rekonsiliasi, merukunkan begitu, mendatangi pihak-pihak yang di luar koalisinya. Iya, Pak Prabowo memang tipe yang gentle ya. Kita harus akui itu, tapi bukan berarti lalu mengaburkan makna gitu ya, bahwa ini ada persoalan yang sangat serius dengan pelanggaran-pelanggaran di semua hampir tahapan pembunuh kita. Nah, ini urusi dulu. Karena kalau ini kita tidak selesaikan, kita tidak tuntaskan apa yang terjadi, pilkada nanti 271 daerah itu, November nanti, akan terwarisi dengan gaya-gaya seperti ini. Lalu menghalalkan semua cara, pokoknya menang. Itu yang harus kita hindari. Jadi bagaimana maraknya uang, dalam pilkada gitu. Jadi ada idealisme tadi, kalau kita tanya idealnya. Tapi ini gaya Indonesia banget sebetulnya. Baik. Gaya Indonesia banget yang jangan sampai nafsi-nafsi setelah pemilu, kan gitu. Bagus aja, cuman jangan sampai membuat demoralizing gitu ya, bahwa ini sudah bubar ini, yang namanya koalisi Indonesia perubahan. Oke, intinya tetap harus dikawal begitu ya, proses atau tergugatan yang sudah berlangsung saat ini. Tapi sudah ada aja, kan belum bang jawaban? Boleh jawab nanti, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di panggung demokrasi. Sudah persaingan saatnya kita kerjasama. Saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting ya. Demokrasi kita jaga. Bhinneka tunggal ika adalah suatu realita. Harus kita bela, harus kita pertahankan. Dan kita menatap ke depan dengan optimis.